Halo semuanya, jadi bertepatan hari ini di tanggal 20 Maret walaupun video ini bakal diampur di tanggal 21 ini harinya spesial banget buat gue karena tepat hari ini gue berumur 17 tahun nyeee tunggu sebentar gak sih bool, 23 tahun 23 tahun itu umur yang masih muda banget sih dan gak terlalu, ya tua pasti jauh lah dari tua ya by the way ini pertama kalinya gue ngevlog pake kamera ini sendiri dan hasilnya cukup, aduh sebenernya ini agak berat banget sih boy dan gue agak-agak terbiasa, biasanya kan ada videographer gue ini agak susah jadinya, tapi ya gak apa-apalah karena gue mau nge-share ngapain aja sih di ulang tahun ini yang spesial pastinya buat gue dan kalian tau semua kita tau semua, kalau Indonesia ini dan semua negara lainnya itu lagi dilanda epidemia atau namanya, atau apa gitu pokoknya virus lah, corona dan ini menyebabkan kita semua warga masyarakat Indonesia yang bisa di rumah stay di rumah aja jadi termasuk gue yang lagi berulang tahun eh kayak gini, termasuk gue yang lagi berulang tahun jadi gue ulang tahun pun di rumah aja nah, jadi di video kali ini sebenernya gue tuh mau share kegiatan gue selama gue ulang tahun tapi ini gak kegiatan full day banget ya tapi gue bakal buat dinner dan dinernya itu sedikit spesial jadi gak cuma dinner biasa dinernya itu fine dining lah ya gak fine dining banget juga sih cuma makanannya itu ala-ala fine dining gitu jadi gue dan Sienna tadi udah siapin bahan-bahannya juga udah beli daging membuat steak ceritanya steak terus udah beli sayur udah beli yang lain-lain dan kita pun ntar bakal nyiapin juga table-nya ada taplak meja ada lilin ada segala macemnya jadi kayak ngerasain birthday dinner yang biasanya kalo misalnya di restoran dan kita mau buatnya itu ntar gue bakal tunjukin tempatnya itu di balkon kapan lagi kan dinner di balkon apartemen wih, keren sekali ini share lah lagi siap-siap dia lagi ya walaupun kita walaupun di apartemen doang tapi tetep aja kita harus tampil cantik menawan, ganteng, keren gitu ya karena kan namanya juga tetep birthday dinner nah ini gue mau share ke kalian kayak apa aja sih bahan-bahannya udah gue beli tadi ya nah sebelum itu ini ada korban bukan korban ini pelaku tertangkap basah mengambil eh, kegi kegi kamu ngambil apa itu? hah? hehehe hehehe ini jangan dimakan ini kertas minyak heeey dia tuh emang semua benda-benda ya dimakan semua dia jangan jangan nih ngomong ke kamera dulu say papi happy birthday say hey hahoh oke nah jadi ini adalah dapur kecil kita dapur kecil gua ya lumayan lah buat sendiri berdua gitu ya untuk masak kecil-kecil makanan sehari-hari karena kan ya di hari-hari sekarang juga pastinya lebih higienis kita makan di rumah sendiri nah ini udah ada apa ya ini kayaknya namanya tuh baby poti gitu kali ya namanya ya tuh gua gak tau lah dan ini steak daging strip loin atau sir loin pokoknya daging yang udah dibumbuin oleh Sherla wis ini tadi dihabis gunting-gunting disini nanti pokoknya gua bakal liatin juga proses masaknya jarang banget gua nge-vlog kayak gini ini gara-gara emang lagi karena kita dirumah aja videonya juga gitu-gitu aja kan gak ada MP tour gak ada MP talk adanya kayak gitong ya kayak gio nah sekarang ini gua bakal liatin balkon yang bakal menjadi tempat kita dinner walaupun ada apa sih ini apa sih ini namanya buat kalian yang tau apa sih gua juga gak tau lah pokoknya ini buat AC lah ya nah disini nanti gua bakal taruh ticker taruh meja taplop meja segala macem dan view-nya itu langsung ke sana nah langsung ke gedung orang gak lah ini view-nya ya view-nya oke lah makanya nih gua pun mau ngejar cepet-cepet biar kita masih agak melihat sunset-santetan eh sunset-santet maksudnya sunset ya eh kegi jangan diminum itu air AC eh eh kamu kibah kumah nah jadi ini sambil iseng ya sambil nungguin sihatlah beres-beres gua bakal liatin sedikit tricks sama kegi kalian kan pasti jarang banget yang ada yang tau kalau kegi itu sebenarnya pinter banget cowok gak segobloin kalian bayangin gitu kan oke kegi let's start it ini gua kasih biskuit biskuitnya itu buat anjing doang ya kalau buat manusia gak bisa makan hey ini lu gak boleh coba lu makan bang sebenernya ini wangi banget ini tuh kaya wanginya tuh kaya wangi loh wangi cip juga wangi kan kaya biskuat 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 lebih wangi lagi ini malah oke kaya up nope kaya up 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 hey good girl wih winter kan tadi dia agak tell me karena udah lama nih dari kemarin tuh dia cuma makan tido kaya hand good girl satunya good girl wih dua tricks kaya sit kaya sit good girl kaya down kaya down 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 kaya bang 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 good girl bang itu kebuka bang 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 eh sorry sorry i'm sorry apalagi ya kaya sit udah kaya itu doang oh kaya high five high five good girl sini high five high five high five good girl high five good girl pinter coyongnya papi high high kalian setuju ga kalo gua buat channel baru jadi kaya keluarga kecil gua Sherla dan Keggy ntar channelnya itu bakal lebih family friendly lah ya dibanding channel gua kan kayak agak sedikit halus nah jadi kalo Keggy sama Sherla ntar bakal buat keseharian kita komen di bawah coba buat kalian yang emang setuju sekali udah kalo gitu gua siap-siap dulu gua sambil mau ntar kita siapin mejanya dan segala macem jadi disini ntar bakal di set ada table set gitu ini buat kalian yang bingung ini buat apa bang ini adalah kasur Keggy yang lagi dijemur jadi abis dicuci tapi belum terlalu kering jadi dijemur lagi disini nanti bakal diberesin pokoknya nah paling nanti kita duduknya di sekitar sini lah ya kayaknya ya kayaknya ya mungkin duduknya kayak gini tapi pake ticker pastinya jadi ga kotor dan view-nya langsung kesana sebenernya apa ya ya lucu sih jadinya kita tetep di rumah tapi kita bisa bikin momen-momen yang spesial itu dengan cara kita sendiri walaupun cuma di rumah walaupun kita ga bisa ke restoran yang fancy-fancy tapi ya dengan kekreatifan kita masing-masing kita kan manusia pasti punya ide-ide lah ya kita pasti bisa bikin hari-hari kita tuh spesial pastinya juga kalian kalian yang di rumah-rumah yang bosen langsung aja ke channel gua nonton video gua bantu gua ya biar gua bisa buat tempat makan sendiri enggak lah pokoknya ya pokoknya semoga hari-hari kalian sekarang di rumah aja yang kerja di rumah diberkati selalu diberikan selalu rezeki terutama buat temen-temen kita semua di luar sana yang mereka harus kerja di luar mereka ga pisah dan mereka harus diwajibkan untuk bekerja dan menjadi tulang punggung keluarga ya ya kita berikan semangat terus berikan doa biar mereka diberi kesehatan selalu dan rezeki selalu amin paling ini gua mau siap-siap dulu juga dan kita ntar bakal gua shoot juga gimana kita beresin mejanya kita siapin meja dan kita siapin lain-lain oke jadi ini Sherla dan ini dia udah mau masak apa jadi menu makan malam kita hari ini apa ya silahkan dilihat kamu ngomong dong malu aku tolong aduh aduh kalau lagi masak malu katanya boys katanya ini ada asparagus disini ya guys tentangnya lagi direbus nanti mau disaute-saute aja oh gitu ini apa nih jadi ini butter nanti buat masak oke buat sausnya sama buat masak steaknya terus ini tadi apa kacang panjang ya eh apa itu osparagus terus ini dagingnya ini sirloin ya strip loin lo strip loin oke dan ini dia lagi menuang minyak terus itu potato nya ya iya direbus dulu soalnya biar nanti panasnya kan pas masak sama ininya apinya gede jadi garing gitu gak lama gitu oke jadi enak gak pasti nanti hasilnya nanti kamu nilai ya iya iya nanti kita sambil makan sambil kita nilai ya harusnya sih enak sih wiss 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 kayak profesional ya enggak mah gila ya udah kita lihat dulu aja siar lah masak mu Terima kasih telah menonton 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 Ini pas lah, tapi ya too sweet sih Paling gitu aja vlog kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton Thank you juga yang udah ngucapin ke gue Sorry gak bisa balik satu-satu Semoga Ya kita berdoa lah ya, sama-sama Semoga Yang sedang melanda Indonesia dan negara-negara Di dunia ini, yaitu corona ini Cepet hilang, secepatnya ya Apalagi bentar lagi udah mau Ramadan kan Bentar lagi udah mau Lebaran Itu kan kayak momen Walaupun gue gak merayakan, tapi gue pun tetep seneng gitu Kalau ada Lebaran tuh, karena ada keluarga gue juga yang merayakan Jadi kayak ikut happy lah Semoga bisa cepet kelar dan bisa Mudik semua gitu kan Dan kita bisa beraktifitas seperti biasa Amin Udah, paling gitu aja Thank you banget yang udah nonton, jangan lupa juga buat Subscribe channel gue Channel share lah juga, like and share Thanks for watching See you Nih, shopin Yeah Yeah Terima kasih.